Intro Oke Diketahui gambar berikut 5 segi 4 ABCD TABCD Dimana titik M Itu berada di garis AT dan titik N Berada di garis CT Yang ditanyakan lukislah Titik tembus garis MN Terhadap bidang TBD Kita jawab Sebelumnya kita buat dulu Misalkan garis MN Kita buat garis MN dulu Misalkan seperti ini Ini garis MN Kemudian kita buat Bidang TBD Misalkan bidang TBD Itu ini Ini TB Kemudian ini D Nah Dari situ kita sudah melihat jelas Titik tembusnya Tapi kita belum tahu Tepatnya dimana Nah sekarang Sebelum mencari titik tembusnya Tepatnya dimana Kita gambarkan dulu Bidang yang memotong bidang TBD Nah kita lihat bahwa bidang yang memotong bidang TBD Itu adalah misalkan bidang TCA atau TAC Ini TCA Misalkan ini Nah dimana bidang TAC atau TCA ini Melalui titik atau garis MN Nah seperti itu Setelah kita buat bidangnya Dari situ kita dapat perpotongan alas dari kedua bidang TAC dengan TBD Ternyata perpotongannya misalkan disini Di titik E ini misalkan Nah Kemudian kita hubungkan titik T dengan titik E Misalkan seperti ini Kita hubungkan titik T dengan titik E Oke Nah Garis TE dan garis MN itu berpotongan disini Misalkan ini O Nah dimana O ini adalah titik tembus garis MN terhadap bidang TBD Atau bisa kita gambarkan dengan jelas seperti ini Nah titik O disitu adalah titik tembus garis MN terhadap bidang TBD Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.